Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Khafina Diffah Saya dari Fakultas Agama Islam Universitas Darul Ulung Islamic Center Sudirman, Gubi, Ungaran Di sini, saya akan membawakan materi Tentang Panik Buying Apa sih Panik Buying itu? Panik Buying atau pembelian karena panik Suatu perilaku yang ditunjukkan konsumen Dengan cara membeli barang dalam jumlah yang besar Karena takut kekurangan di masa yang akan mendatang Ketika kasus positif corona dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo Masyarakat Indonesia cenderung panik Hal inilah yang membuat masyarakat Indonesia gegabah Dan melakukan panik buying Dengan cara membeli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari Dalam jumlah yang besar Seperti masker kesehatan, hand sanitizer Akibatnya, banyak orang yang tidak dapat membeli barang tersebut Karena kehabisan stok Dalam pandangan filsafat Islam Menurut Syed Naquib Al-Atas Panik Buying pada awal pandemi memiliki kaitan dengan Keberadaan manusia sebagai makhluk monodualistik Atau manusia terdiri atas jasad dan ruh Syed Naquib Al-Atas merupakan filsuf muslim yang berasal dari Malaysia Yang lahir di Bogor pada tahun 1930 Merupakan filsuf Islam yang menguasai beberapa bidang ilmu Seperti teologi, filsafat, literatur, metafisika, dan sejarah Salah satu gagasannya adalah mengenai manusia Menurut Syed Naquib Al-Atas Manusia terdiri atas dua jiwa Yang pertama adalah jiwa rasional Dan yang kedua adalah jiwa hewani Jiwa rasional memiliki kedudukan yang tinggi Karena mampu mengendalikan jiwa hewani di dalam diri manusia Manusia harus mampu mengendalikan jasadnya menggunakan jiwanya Menurut Munir Mulkan, Al-Nas atau jiwa mempunyai dua daya Yang pertama, daya pikir yang terletak di kepala Dan daya rasa yang terletak di hati Pada titik itulah, manusia mampu mengelola dan mengendalikan diri Panik buying di saat pandemi hanya akan menyebabkan situasi semakin buruk Dalam menghadapi pandemi, manusia harus mampu mengendalikan jiwa hewaniah Dengan menggunakan jiwa rasionalnya Hal tersebut bertujuan agar manusia ingat bahwa Dia tidak sedang sendiri menghadapi kesulitan Namun, ada banyak orang yang tengah menghadapi situasi yang sama Fenomena panik buying menunjukkan bahwa jiwa hewani manusia pada saat itu tidak dapat dikendalikan dengan baik oleh jiwa rasionalnya Rasa takut manusia akan kekurangan pada awal pandemi Menjadikan mereka gegabah dan tidak pikir panjang Beberapa dari mereka bahkan tidak dapat membeli kebutuhan pokok dan kesehatan Karena stok di pasaran telah habis Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah Melalui gagasan milik Syed Naqwib Al-Atas Manusia dapat belajar agar mendahulukan pikiran rasionalnya daripada nafsu dan rasa takutnya Selama pandemi berlangsung, jiwa rasional manusia sangat diperlukan Agar mereka dapat berpikir dengan jernih Sehingga mereka tidak berbuat sesuatu yang hanya menguntungkan dirinya tetapi juga merugikan orang lain Hanya sedikit yang dapat saya sampaikan Apabila ada salah kata, salah pengucapan, dan salah penyampaian Saya mohon maaf sebesar-besarnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dari saya Babila yutofiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!